Oke ya, jadi sebelum kita lihat hukum Darsy dalam The Real Geologic Conditions yang mana The Real Geologic Conditions itu selalu heterogeneous, anisotropy gitu ya ini saya akan berikan dulu seperti saya janjikan kesesuaian atau kesamaan atau analogi ya antara hukum Darsy yaitu aliran fluida dalam media berpori dengan hukum-hukum lain yang mengatur aliran dalam fisika gitu ya jadi kita tahu hukum Darsy tadi ini ya ya hukum Darsy itu adalah untuk apa namanya air tanah gitu ya seperti itu nah sekarang kita lihat kalau untuk panas gitu ya analoginya ya untuk aliran panas ya jadi kita tadi punya gradien hidrolik DH per DL gitu ya untuk panas itu adalah gradien temperatur gitu ya kemudian persamaannya kecepatan perpindahan panas kalau saudara lihat ini kecepatan perpindahan panas dengan kecepatan aliran air tanah dalam media berpori sama ya sama sekali tuh kalau ini kita bicara apa namanya gradien hidrolik ini kita bicara gradien temperatur hukumnya untuk panas ini namanya hukum foyer ya tadi kita hukum Darsy untuk air tanah untuk elektrostatis juga sama jadi tadi kita punya ini gradiennya itu adalah gradien faktor medan strength ya yang ini seperti itu kita tadi gradien hidrolik gitu ya persamaannya sama sekali sama banget sama gitu ya seperti itu ini ekivalen segini dengan apa tadi itu dengan konduktivitas hidrolik ini ekivalennya K ya yang ini seperti itu kemudian ini gradien potensial gradien potensial di kita gradien apa namanya hidrolik seperti itu ya hukumnya ini hukum Maxwell nih ya untuk apa elektrostatis untuk arus ini mungkin yang paling famous ya untuk arus sama kita tadi punya gradien hidrolik untuk arus gradiennya itu adalah gradien voltase ya persamaannya sama banget lah ini bisa dibilang seperti itu gitu ya ini kalau kita bicara konduktivitas hidrolik di arus kita bicara spesifik konduktivitas ya hukumnya nah ini yang cukup famous saya rasa ya ini adalah hukum Ong gitu ya jadi ya sama gitu ya jadi yang kita pelajari di geologi di hidrogeologi itu sama dengan yang kawan-kawan di teknik kimia mungkin di electrical engineering atau di apa namanya mechanical engineering ini sama equationnya sama sama banget ya hukum-hukumnya sama nah yang membedakan apa kalau di geologi ini kita deal dengan barang misalnya ya archiver kita bicara archiver archiver itu kita deal dengan barang ciptaan Tuhan gitu ya ciptaan Tuhan yang ya kalau Tuhan yang membuat biasanya kita perlu berpikir gitu ya jadi tidak bukan kita yang mengatur gitu seperti itu dan biasanya itu heterogeneous dan anisotropi kalau misalnya aliran listrik dalam kabel kabelnya kita yang buat kabelnya bisa kita set homogenous dan isotropis gitu seperti itu nah kita tidak set tidak bisa set materialnya itu yang membedakan kita di geologi dengan kawan-kawan di electrical engineering atau di mechanical engineering mungkin ya seperti itu dimana materialnya mungkin mereka bikin sendiri gitu kalau kita deal dengan material buatan Tuhan yang biasanya heterogeneous dan anisotropi gitu ya kebanyakan seperti itu nah itu yang mungkin membedakan jadi dalam hal medianya materialnya yang kita pelajari di geologi biasanya lebih rumit ya seperti itu matematiknya tentunya implikasinya lebih rumit seperti itu oke ya nah ini hukum Darsi ini kenapa disebut hidrogeologi atau geofluida karena hukum Darsi ini itu menggambarkan menggabungkan dua hal yang kita bahas di awal itu yaitu fluida dan material geologinya fluidanya di ekspresikan dalam gradient hidrolik ini potensial fluida gitu ya kanya ini adalah material geologinya jadi hukum Darsi ini menggambarkan dengan sangat baik geo kanya ini seperti itu geomaterialnya itu kanya itu ini adalah fluidanya seperti itu ya jadi hukum Darsi ini seperti saya sebutkan di awal sekali dari kuliah ini inilah dasar dari geofluida atau hidrogeologi jadi saudara kalau ngaku hidrogeologis ya harus nyerti hukum Darsi dong gitu ya karena ya itu gabungan dari semuanya itu yang kita pelajari di hidrogeologi atau di mekanika fluida pada material berpori semuanya dicerminkan digambarkan dengan sangat ekselen di hukum Darsi ini ya seperti itu nah sekarang kita lihat kalau kita lihat di kondisi subsurface jadi geomaterials itu tentunya adanya di subsurface ya bukan di surface kita belajar di bawah permukaan nah kalau kita punya seperti ini misalnya kita pasang ini istilahnya pisometer nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya untuk mengukur tekanan air itu atau bisa di sumur juga gitu ya ini seperti itu jadi ada 3 sumur ini 1, 2, 3 gitu ya nah kalau kita pilih datum misalnya datumnya ini ini tentunya adalah H1 ini adalah H2 dan ini adalah H3 kalau saudara lihat ini semakin maaf nih jadi kebaliknya ini H3 ini H2 ini H1 seperti itu nah jadi ini kalau kita lihat air akan mengalir kemana di media geologi ini di archiver ini tentunya dari yang H tinggi ke H rendah gitu ya jadi ini artinya dari 3 ke 1 jadi air tanah akan mengalir secara lateral dari 3 dari sumur 3 ke sumur 1 seperti itu gitu ya jadi ini aliran airnya adalah lateral seperti itu nah kalau kita pasang sumur sangat berdekatan sekali atau pisometer sangat berdekatan 3 pisometer sangat berdekatan sehingga jarak lateralnya bisa kita abaikan kemudian kita dapatkan ini ini H3 sama ini 3 misalnya ini 2 ini 1 jadi sangat berdekatan sekali sehingga jarak lateralnya itu bisa kita anggap tidak ada ini H3 ini H2 misalnya seperti itu ini datungnya disini saya pasang ini datung ini H3 ini H2 ini H1 jadi saya saya assume ini tidak ada gradient dalam arah lateral jadi sangat berdekatan tapi Hnya berbeda gitu ya seperti itu nah ini arah alirannya kemana arah alirannya tentunya dari 3 ke 1 ya dari 3 ke 1 ini kalau kita lihat disini gitu ya ini arah alirannya karena tidak ada gradient lateral maka arah alirannya itu adalah vertikal jadi ini arah alirannya vertikal dari 3 ke 1 seperti itu nah jadi ini artinya apa artinya air tanah itu bisa mengalir secara lateral dan bisa juga mengalir secara vertikal seperti itu jadi 3 dimensi aliran air tanah itu selalu 3 dimensi nah kalau aliran air tanah itu 3 dimensi implikasinya apa implikasinya hukum darsi juga harus bisa kita nyatakan secara 3 dimensi nah ini kalau saya nyatakan hukum darsi ini secara 3 dimensi ini adalah kubus ininya biasa kubus volume elementer untuk kita menganalisis fenomena fisika seperti itu untuk material yang heterogeneous dan anisotrop begitu ya seperti itu nah ini kita punya kecepatan dalam arah X kecepatan dalam arah Y dan kecepatan dalam arah Z gitu ya kalau medianya anisotrop misalnya dalam arah X ya kita punya konduktivitas hidrolik XX ini yang sejajar dengan sumbu anisotropnya kita punya XY komponen XY dan kita punya komponen XZ gitu itu dalam arah X ya dalam arah Y juga sama selain kita punya komponen dalam arah YY kita punya komponen dalam arah YX dan kita juga punya komponen dalam arah YZ gitu ya dalam arah Z juga sama kita selain punya komponen dalam arah Z kita punya komponen dalam arah ZY dalam arah ZX juga begitu seperti itu jadi ini untuk kondisi yang heterogen dan anisotrop jadi hukum Darsi saya nyatakan dalam bentuk tiga dimensi ya seperti itu nah biasanya untuk bikin hidup kita lebih sederhana gitu ya ini disederhanakan lagi nah disederhanakan caranya gimana kita bikin sumbu X Y dan Z nya itu sejajar dengan arah tensor anisotropi ya ini nih ini akan kita bahas di kuliah berikutnya ya seperti itu nah kalau kita apa namanya kita bikin sumbu X Y dan Z jadi cartesian koordinat kita kita transformasikan menjadi lokal koordinat gitu ya kita bikin sumbu X dan Z itu searah dengan arah vektor atau tensor anisotropinya maka misalnya dalam arah X ya kita hanya punya XX jadi XY nya hilang XZ nya hilang gitu ya demikian juga dalam arah Y kita hanya punya konduktivitas dalam arah Y YX nya hilang YZ nya hilang gitu seperti itu nah kemudian dalam arah Z juga sama kita hanya punya ZZ ZY nya hilang ZX nya hilang sehingga hukum Darsi yang cukup rumit ini gitu ya kita bisa transformasikan menjadi lebih sederhana pada sistem koordinat lokal jika kita set sumbu X Y dan Z nya itu searah dengan tensor anisotropi jadi QX sama dengan KX dikalikan 2H per 2X QY sama dengan KY dikalikan 2H per 2Y dan QZ sama dengan KZ dikalikan 2H per 2Z jangan lupa tanda minus nya ya tanda minus itu mencerminkan apa mencerminkan aliran air itu dari H tinggi ke H rendah ya seperti itu nah kalau saya tuliskan lagi seperti ini yang tadi itu ya yang sudah kita transformasikan menjadi lokal koordinat gitu ya seperti itu nah kemudian kalau kondisinya isotropis kalau kondisinya isotropis artinya K nya itu bukan merupakan fungsi dari arah jadi KX sama dengan KY sama dengan KZ ini bisa kita sederhanakan lagi bahwa Q itu sama dengan minus K dikalikan grade dari H nah grade dari H ini ini simbol fisikalnya nih ini del operator operator seperti itu nah sehingga persamaannya bisa lebih sederhana lagi kita tuliskan bahwa Q itu sama dengan minus K dikalikan del dari H nah del dari H itu apa I dikalikan do H per do X ditambah Z dikalikan do H per do Y ditambah dengan K dikalikan do H per do Z jadi kalau di fisika biasa dinyatakan dalam bentuk del operator ini untuk menyingkat persamaan yang cukup panjang sekarang saudara tahu del operator itu seperti apa ini ya sederhana sekali itu gradien saja itu jadi segitiga terbalik ya itu adalah simbol dari gradien oke ya jadi itu adalah hukum Darsi dalam tiga dimensi nah apapun di dunia ini ada batasannya ada batasan validitasnya jadi hukum-hukum ini ada ada batasan validitasnya juga nih ya nah di hukum Darsi itu batasan berlakunya hukum Darsi itu hukum Darsi kita katakan valid jika apa gitu ya nah ini saudara lihat nih ya nah jika kita eh eh apa hukum Darsi itu valid gitu ya jika aliran air tanah pada media berpori itu adalah laminer gitu ya jadi mengalir pelan kalau mengalirnya turbulent seperti itu nah itu hukum Darsi sudah tidak valid gitu ya seperti itu nah jadi jika saudara lihat disini ini hubungan antara V ya atau Q ya maaf Q aja kita ganti biar apa konsisten ya Q ini gitu ya jadi Q sama dengan K dikalikan DH per DL jadi jika kita bikin plot antara Q terhadap DH per DL maka garisnya itu adalah linear seperti ini ya seperti itu nah jadi ini adalah batas linear ini batas dimana hukum Darsi adalah valid gitu ya jadi kalau sudah seperti ini ini sudah bukan linear lagi nih ini ini apa namanya turbulent ya sudah turbulent kalau turbulent ini hukum Darsi tidak valid gitu seperti itu jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk lebih umum mungkin hukum itu hukum aliran air tanah dalam media berpori itu adalah Q sama dengan minus K dikalikan K besar nih maaf ya K besar dikalikan DH per DL pangkat M ya seperti itu nah jadi valid jika apa jika M nya sama dengan 1 yang ini ya jika M nya sama dengan 1 artinya apa artinya hubungan antara Q dengan hydraulic head gitu ya hydraulic gradient maaf itu adalah linear jika M nya lebih dari 1 misalnya 2 3 itu alirannya sudah turbulent nah itu hukum Darsi no longer valid ya seperti itu nah jadi itu yang ingin saya diskusikan mengenai hukum Darsi dan itu yang mendasari dari kuliah kita selanjutnya jadi saya berharap saudara pahami sekali itu apa namanya hukum Darsi itu baca literaturnya kemudian jika ada pertanyaan saudara bisa tuliskan di comments dari video ini atau mungkin menghubungi email saya seperti itu silahkan insya Allah akan saya response terima kasih itu pembahasan hukum Darsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi